Perusahaan yang di Pilkada Jakarta memanas setelah mantan gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku lebih siap menjadi gubernur. Medi perjuangan sendiri belum menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku saat ini lebih siap menjabat gubernur dibanding sebelumnya. Namun untuk maju di Pilkada 2024, Ahok menyerahkan sepenuhnya pada PDI perjuangan. Oh iyalah, saya sekarang jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Mako Brimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Saya sih terima kasih aja udah ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Dalam ini kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya gak tau mungkin atau gak mungkin itu urusan DPP ya. Soal siapa calon gubernur Jakarta dari PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan partainya tak bisa mengusung sendiri. Meski demikian PDIP mengutamakan kadernya untuk dicalonkan. Ya tentu di PDI perjuangan itu pasti pertama itu memprioritaskan kader. Nah kemudian ya yang tadi kader, nah kemudian ya disesuaikan dengan kondisi realita politik ya di masing-masing wilayah begitu. Bahwa PDI perjuangan perolehan kursinya ada 15 kursi. Artinya tidak cukup untuk mencalonkan sendiri partai. Perlu 7 kursi lagi, 22 kursi lah minimum syarat untuk mencalonkan ke kepala daerah di Jakarta. Nah tentu ini kan harus, PDI perjuangan harus membangun komunikasi-komunikasi ke partai politik lainnya agar bisa mengusung. Saat ini PDIP juga menaruh ketertarikan pada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Dengan nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Sejauh ini Anies telah mendapat kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperbutkan kursi Jakarta 1. Guna memastikan tiket pencalonan, Anies berencana menemui semua pimpinan parpol termasuk Prabowo Subianto. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahni dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, memastikan akan mengusung calon gubernur Jakarta bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Termasuk juga memutuskan di mana mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, bertarung di Pilkada 2024. Tuan Kamil tetap di Pilkada Jabar? Nanti kita akan putuskan, tapi surveinya arahnya trennya saintifik ke sana. Golkar tetap mencalonkan sendiri nggak di Pilkada Jakarta? Kita selalu mencalonkan bersama-sama. Karena partai Golkar, we are not walking alone. We are walking together. Koalisi Indonesia Maju. Nama Anies Baswedan dan Ahok tak bisa dipisahkan dari Jakarta terutama saat memasuki masa Pilkada. Menarik untuk dinanti, apakah Anies dan Ahok akan saling berpasangan atau justru akan berhadapan? Tim Liputan, Kompas TV